Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan boleh diisi di kolom chat atau nanti kita akan adakan sesi tanya-jawab di setiap akhir materinya. Oke, sebelumnya tampilan power pennya apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak-Ibu? Boleh dijawab di kolom chat? Silahkan. Sudah? Oke. Ibu Bapak mungkin sebelumnya sudah ada yang tahu ya tentang Seberat 360. Jadi Seberat 360 di sini adalah cara baru dalam mengakses sistem Seber. Seberat 360 juga memiliki konten yang sangat mudah untuk digunakan. Kayak akan konten-konten yang sangat mendukung penggunanya dalam melaksanakan prosesinya. Jadi ini tampilannya dibuat lebih mudah untuk pengguna baru terutama karena di sini kita juga menampilkan untuk yang graphically-nya. Nah, ini untuk benefit-nya sendiri. Jadi kontennya itu lebih lengkap, peningkatan kapabilitas travel agent, memaksimalkan revenue, dan mengontrol cost. Jadi kalau misalkan biasanya nih buat pengguna baru harus training dulu nih pengen tahu sistem Seber-nya seperti apa sih harus training 4 hari. Nah, dengan adanya Seberat 360 di sini kita juga memaksimalkan waktu training. Jadi nggak terlalu ramah. Ini bisa biasanya kalau kita temuka langsung sebelum ada pandemi ya, kita biasanya paling cuma setengah hari untuk membahas Seberat 360 ini. Nah, ini salah satu benefit-benefit-nya. Oke, untuk agenda hari ini kita ada Seberat Parts on Family Regression. Jadi mungkin dari ibu bapak mungkin sebelumnya udah ada, mungkin udah ada yang terinstall juga Seberat 360-nya. Jadi udah lihat nih tampilannya kayak gimana sih yang Seberat 360 atau mungkin yang belum install untuk SR 360-nya. Bisa di-check for update nanti. Nanti saya kasih tahu caranya untuk check for update-nya seperti apa. Kemudian di situ nanti ada akan keyboard shortcut. Kemudian ada air shopping. Air shopping ini adalah yang baru di SR 360. Jadi dulu di SRW air shopping nggak ada ya. Mungkin adanya dulu WPNI. Cuma itu harus daftar. Kalau di sini kita langsung menyediakan ada air shopping di situ tanpa harus daftar. Kemudian ada air availability. Ada air schedule. Kemudian ada fair code dengan tampilan yang grafically. Kemudian di sini ada PNR dan trip summary. PNR di sini nanti akan kita bahas secara yang graphically-nya, bukan yang cryptic-nya. Kemudian ada hotel dan car. Mungkin di sini saya jelasin icon-icon-nya aja untuk hotel dan car. Terakhir kita punya materi untuk trip proposal. Nah ini untuk agenda hari ini, Ibu Bapak. Sebelumnya juga mungkin sudah di email ya. Untuk materinya bisa dicek di HTTPS. HTTPS.2.double.slash.bit.line.slash.sr360material. Nanti akan dicatat di kolom chat. Oke, saya di sini tidak sendiri. Saya di sini ditemani sama nanti ada rekan-rekan yang membantu saya dengan Mbak Pusumadewati, Mbak Gita, Mas Sakti, dan Mas Rifai ya, Ibu Bapak. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, boleh silakan ditulis di kolom chat. Atau nanti kita ada sesi untuk tanya jawabnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, ini untuk platform familiarization-nya. Jadi ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya, kalau Ibu Bapak lihat di sini, itu menu bar, tool bar, dan application launcher bar, itu tidak ada perubahan ya. Itu sama seperti di SRW. Jadi di situ, di menu bar ada file, edit, view, tools, windows, itu sama seperti di SRW. Tool bar juga sama tampilannya. Ada favorit, tools, community, admin. Nah, kemudian di sini ada application launcher bar. Ini juga sama. Jadi untuk save link-link, misalkan di situ ada website-nya SQ, nah itu di situ sama seperti di SRW. Yang baru di sini, kita punya common helper bar. Nah, ini common helper bar adalah baru di sini. Jadi kalau mau menggunakan tampilan yang graphically, common helper bar-nya di sini bisa di klik. Atau tidak perlu khawatir, karena manualnya juga tetap bisa digunakan. Jadi untuk Ibu Bapak yang sudah terbiasa menggunakan SRW, yang biasa AC, kayaknya biasa pakai entry nih. Jangan khawatir, manualnya tetap bisa digunakan. Nah, di sini kelebihannya kita bisa yang graphically-nya atau common helper bar. Nanti di common helper bar, akses yang mendukungnya itu ada decision support bar, ada trip summary, kemudian ada widgets di sini. Nah, ini untuk tampilannya saja. Tampilannya saja seperti ini. Bagi Ibu Bapak yang sudah terinstall SR360-nya, mungkin sudah lihat ya tampilannya. Tampilannya, warnanya sekarang abu-abu. Oke, berikutnya terkait tentang keyboard shortcut. Untuk keyboard shortcut, kita juga tidak terlalu banyak perubahan. Jadi dari open memo pad sampai dengan move text to memo area. Jadi dari sini open memo pad sampai move to the memo area. Ini biasa yang kita gunakan di SRW, sama. Contohnya ya, contohnya di sini CTRL dan backspace biasanya untuk clear area, sama. Di SRW juga seperti, eh di SR360 juga sama seperti itu. Jadi tidak banyak perubahan. Yang ada tambahannya di sini, pertama ada refresh screen, CTRL dan air. Ini untuk refresh screen. Kemudian zoom in, CTRL dan plus. Zoom up, CTRL dan minus. Kemudian untuk memindahkan dari common helper ke manual bar pakai CTRL dan I. Ini saya contohin ya Ibu Bapak. Oke, tampilannya sudah terlihat ya untuk SR360-nya. Baik. Jadi tadi CTRL dan air itu untuk refresh. kemudian ini tadi saya bilang bisa pakai cryptic, cryptic di sini. Contohnya, saya ketik entry di sini. Ini cryptic atau yang biasa Ibu Bapak gunakan di SRW. Kemudian kalau mau dipindahin ke graphically, common helper yang di sini tinggal di klik. Klik. nanti ini tampilan yang graphically atau SR360-nya. Nah, atau cara cepatnya tadi pakai CTRL dan huruf I untuk memindahkannya. Nah, ini CTRL dan I. Jadi, tidak perlu klik-klik, tapi bisa pakai CTRL dan huruf I. Huruf India. Oke, kemudian untuk zoom in, tadi CTRL dan plus. Jadi ini tampilannya mau dibesarin. Tapi kayaknya nggak mungkin juga ada yang pakai sampai 100 kayak gini. Nggak kelihatan ya. Tapi ini senyamannya Ibu Bapak pakai aja. Jadi bisa di-zoom in, kemudian bisa di-zoom out, dikecilin. Pakai CTRL minus. Atau CTRL min. Nah, ini untuk ngecilin dan membesarkan atau zoom in dan zoom out. Untuk di keyboard shortcut, itu aja sih yang barunya. Kalau yang lainnya sama seperti di SRW. Jadi, contohnya yang lama biasanya Ibu Bapak untuk clear layar pakai CTRL backspace. Sama, di sini juga sama. CTRL backspace. Jadi, yang barunya ada CTRL plus, CTRL minus, dan CTRL I. Untuk memindahkan dari manual ke common helper. Kemudian untuk sign in. Untuk sign in di posisi luar juga masih sama. Jadi, biasanya Ibu Bapak kalau misalkan sign in di posisi luar, masukin nomor sign in-nya, kemudian masukin paspot-nya. Ini untuk sign in-nya. Ini untuk sign in-nya. Ini untuk sign in-nya. Saya balik ke PowerPoint ya Ibu Bapak. Ini untuk sign in-nya. Cara di depannya sama. Masukkan ID agent-nya di sini. Kemudian paspot-nya apa. Kemudian PCC-nya berapa. Kemudian cek aja untuk remember ID-nya. Kemudian tinggal klik sign in. Caranya sama seperti yang di SRW. Cuma, untuk yang tampilan di dalamnya, kita agak sedikit berbeda. Tampilan yang di dalamnya, biasanya kalau Ibu Bapak pakai SRW kan begitu di dalam pengen sign in, itu keluar current. current passcode dan segala macam. Nah, cuma kalau yang di SR360 ini nanti keluarnya akan seperti ini. Jadi, begitu memasukkan sign in, misalkan situ saya masukkan sign in 1111, nanti keluarnya akan seperti ini. Jadi, di sini tinggal masukkan passcode-nya apa. Kalau yang di ID, PCC, area, dan duty code ini biasanya otomatis sudah terisi. Kemudian tinggal klik sign in saja. Jadi, yang tampilan yang berbeda itu adalah yang di dalamnya. Kalau yang tadi di awal buka untuk cyber rap-nya, itu tidak ada yang berubah. Cuma yang berubah di tampilan dalamnya. Untuk sign in seperti ini. Oke, kemudian untuk passcode-nya atau password-nya, ini nantinya akan bisa reset sendiri. Cuma pada saat ini kita masih under helpdesk ya, Ibu Bapak. Jadi, untuk ngereset password sendiri, itu ada caranya di situ. Jadi, masukkan current password-nya, kemudian new password-nya apa, kemudian di-retype lagi, kemudian klik reset di sini. Cuma saat ini akses ini masih under helpdesk. Jadi, untuk reset password, Ibu Bapak masih tetap harus ke helpdesk. Gitu. Ini buat nantinya, ke depannya. Oke, tadi terkait sign in, sign out. Kemudian, saya masuk ke screen preference. Screen preference ini sebenarnya untuk settingan. Jadi, ini caranya, kita langsung ke live-nya saja. Cara setting. Untuk setting-annya, Ibu Bapak bisa buka di tools, tools yang atas di sini. Kemudian, klik option. Jadi, tools itu ada yang di atas, ada yang di bawah ya, Ibu Bapak. Pakai yang di samping view. Yang tools atas. Kemudian, klik option. Setelah di-click option, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, atau cara cepatnya bisa pakai CTRL dan huruf G. CTRL dan huruf G. Nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Jadi, nggak perlu ke tools. Cara cepatnya bisa pakai CTRL dan huruf G. Nah, ini untuk setting tampilan FR 360-nya. Nah, yang pertama di sini ada workflow in different area. Jadi, di situ ada dua pilihan. Tampilannya mau pakai yang stream atau mau pakai yang separate. Contohnya, kalau yang stream ini, saya diposisikan di stream. Kemudian, apply. Kemudian, ok. Nah, ini contohnya. Stream itu apa sih? Misalkan, saya lagi ketik di area A. Saya ketik Y di sini. Nah, kemudian saya pindah area kerja. Area kerja masih sama. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan, tadi saya ngetik di area yang A. Kemudian, saya pindah ke area yang B. Nah, kalau ibu bapak lihat di sini. Tampilannya masih ke bawah ya. Entry-nya masih ke bawah. Yang saya pakai di area A terbawa ke area B. Begitu juga kalau saya pindah ke C. Nah, ke bawah. Jadi, entry yang saya pakai di area awal itu terbawa ke area yang lainnya. Itu untuk yang stream. Tapi, kalau misalkan separate. Saya pindahin ke separate sekarang. Kemudian, saya ok. Ini tampilannya seperti SRW. Jadi, yang lama ya. Saya berat workspace. Contohnya, saya pakai di area A. Kemudian, saya pindah ke area B. Nah, lihat tampilannya atau entry-nya tidak terbawa ya. Jadi, saya menggunakan area yang A. Begitu saya pindah ke B, C, atau D. Itu tidak terbawa. Kalau kita memposisikan dia tadi di separate. Saya pindah. Entry yang di A itu tidak terbawa. Jadi, itu bedanya stream dan separate. Nah, kemudian input row position. Ada top dan ada bottom. Ini untuk ngetiknya sih sebenarnya. Oke, kalau misalkan saya klik top, kita ngetiknya di atas. Misalkan 1, 20 Januari, CGK, SIN, umpamanya. Nah, kita ngetiknya di atas. Tapi, kalau misalkan kita pindahkan dia ke bottom, nanti posisi ngetiknya di bawah. Nah, di bawah sini. 1, 20 Jan. Nah, ngetiknya di bawah sini. Itu untuk ngetiknya kolomnya. Kalau dulu yang di separate workspace, kita kan ngetiknya langsung di monitornya. Langsung di layarnya. Tapi, sekarang kita punya kolom khusus untuk ngetiknya. Nah, ini senyamannya Ibu Bapak aja. Kalau sudah terbiasa dengan posisi ngetik di atas, boleh silakan dipindahin ke topnya. Kemudian di bawahnya di situ ada response styling. Response styling ada dua pilihan juga. Karena ada classic style dan graphically style. Untuk classic style. Saya misalkan saya mau pindahin di classic style. Kalau saya apply, kemudian oke. Nah, Ibu Bapak boleh lihat di sini. Ini tampilan yang SRW. Jadi, tidak perlu khawatir. Entry pun masih bisa dipakai di sini. Kalau mau pakai entry. Karena bisa dengan menggunakan classic. Contohnya di sini saya ketik. Seperti ini. 1.20 Januari Jakarta, Singapura. NDGA. Nah, lihat. Sama tampilannya seperti SRW. Tapi, kalau saya pindahkan dia ke graphically. Graphically style. Kalau saya oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya dibuat lebih modern untuk yang graphically-nya. Jadi, di situ ada logo Garudanya. Terus ada flight-nya. Di situ juga. Jadi, ini tampilannya sudah lebih modern. Gitu. Nah, jadi senyaman yang Ibu Bapak gunakan saja. Kalau memang masih terbiasa dengan menggunakan entry, boleh. Atau pengen move on nih. Pakai yang graphically. Dicobain ah, dikit-dikit boleh. Silakan. Nah, kemudian di sini ada multiple response display. Ada on dan ada off. Posisi, misalkan saya posisi di on sekarang. Untuk apa sih? Misalkan saya ketik Y di sini. Kemudian saya ketik I. Ignore. Nah, ini sama ya. Seperti yang di SRW. Tampilan entry yang atasnya masih bisa terlihat. Jadi, Y-nya masih bisa terlihat. I-nya juga terlihat. Sama seperti di SRW atau Cyber Workspace. Cuma, kalau dia posisinya off. Posisi saya off. Kemudian saya klik OK. Kalau saya ketik Y di sini, saya ketik Y. Enter. Nanti responnya muncul. Tapi begitu saya ketik I atau ignore, Y-nya hilang. Jadi, entry yang di atasnya itu sudah tidak bisa terlihat lagi. Kalau posisinya di off. Oke, kemudian terakhir di situ ada accessibility bot font. Itu hanya untuk menebalkan sih. Menebalkan tulisan. Nah, jadi Ibu Bapak bisa setting di Cyber System. Caranya bagaimana sih? Masuk ke tool. Kemudian masuk ke option. Atau cara cepatnya tadi pakai CTRL dan huruf G. CTRL dan huruf G. Oke, tadi untuk screen preference ya, Ibu Bapak. Kemudian saya di sini mau menampilkan manual comment. Manual comment berarti kita masih menggunakan yang klasik tadi ya. Karena itu posisinya manual. Berarti kita mau pakai yang manual. Posisinya klasik seperti ini. Contoh tadi saya ketik 1.20 Januari CG Kasin. Nah, tampilannya seperti ini. Perbedaannya apa sih? Kita bisa klik panel yang ada di samping kanan. Di sini. Kita bisa klik ke bawah. Nanti akan muncul tampilan yang lebih detail lagi di situ. Gitu ya. Jadi untuk manual comment, kita masih bisa pakai entry biasa. Nah, untuk ngambil seatnya boleh pakai 0, 1 misalkan. Kita ketik di sini. 0, 1, Yengki, 1 umpamanya. Boleh, silakan. Atau boleh dengan menggunakan klik panel yang ada di samping kanan. Diklik. Nanti ini lebih detail. Misalkan untuk berapa passenger. Di sini tinggal di klik. Kemudian di sini ada klasnya. Mau kelas apa misalkan. Kemudian tinggal di sell. Klik sell. Nah, itu untuk manual. Manual commander. Kemudian, kemudian di sini ada, pertama kita punya di sini, kalau kita lihat di sini ada profile. Profile itu saber profile. Ibu bapak suka ada yang menggunakan. Mungkin saber profilenya dulu kalau pakai entry biasa, kita entry-nya end display change. End display change. Nanti di situ langsung muncul data-data. Ada level-levelannya ya. Star level 1, star level 2. Nah, ini sebenarnya untuk penyimpanan atau nge-save data agency. Jadi, misalkan contohnya di sini, saya berprofile, saya klik. Bentar. Nah, ini untuk profile, misalkan saya cari seperti ini. Mau pakai end display change juga boleh, silakan. Pakai entry biasa, end display change, boleh. Nah, ini saber profile ya. Ini nanti kalau sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal copy to PNR. Nah, nanti kalau sudah keluar seperti ini, berarti tinggal di display A saja. Tinggal di display A, nanti data-datanya muncul di situ. Ini saya pakai yang grapically ya. Ini nanti saya pakai yang grapically ya. Ini nanti saya pakai yang grapically ya. Nah, kemudian di situ ada R. R, di situ kita ada R shopping, R effability, R schedule, fair code. Nah, yang baru di sini kita punya R shopping. R shopping nanti akan menampilkan 200 harga terendah. Ya, jadi di situ kelebihan SR 360, ada R shopping. Tanpa harus registrasi, itu sudah muncul secara otomatis. Kemudian di sini ada icon hotel. Ibu bapak yang biasa jualan hotel dari season sabernya boleh menggunakan itu, hotel. Kemudian di situ ada car. Kemudian ada PNR. Nah, ini tampilan yang grapically-nya. Nah, kalau tampilan yang manualnya, tinggal klik yang di sini. Di samping sini ada manual. Kalau saya mau pakai yang manual, manualnya diklik. Kalau saya mau pakai tampilan yang grapically, command helpernya diklik. Untuk ngetik kita bisa di sini. Ngetik entry boleh di sini, silakan. Nah, atau misalkan entry-nya panjang nih. Kalau saya ngetik di sini kepanjangan, dia akan maju dan tidak terlihat. Contoh ya. Nah, lihat dia akan maju. Tidak kelihatan ya. Nah, kita bisa pakai kolom yang di sini. Namanya common view. Nah, ini untuk entry, misalkan entry apa yang panjang? Endorsement box. Endorsement box panjang. Entry-nya bisa pakai di sini. Untuk melihat seluruh tampilannya. Karena kalau kita ngetik di kolom sini, nanti dia akan maju. Tapi kita bisa pakai yang full-nya. Full-nya ada common view di situ. Di sini ada common view. Nanti tinggal diklik send aja. Nah, ini untuk common view. Sampingnya common view ada send. Send itu sama seperti kalau mau enter. Kemudian di sini ada common history. Common history ini sama seperti cyber replay. Jadi, kalau ibu bapak dulu di SRW, suka pakai cyber replay. Nah, dia pindah ke situ. Kalau dulu di SRW, cyber replay-nya ada di tools ya. Tools, kemudian cyber replay di sini. Nah, sekarang cyber replay di sininya sudah tidak ada. Tapi kita pindahin ke sampingnya send. Di sini. Namanya common history. Nah, untuk di common history, ini akan kesave 100 entry yang pernah kita gunakan. Ya, jadi selama sistem belum kita close, itu semua entry akan ter-save di situ. Tapi kalau sistemnya sudah kita close, itu akan bersih lagi. Common history-nya akan bersih lagi. Sama seperti di SRW. Nah, kemudian misalkan saya mau pilih di common history, kalau dulu di cyber replay, dia otomatis ke-enter ya, ibu bapak. Jadi, kalau kita pilih apa? Misalkan entry ini, itu otomatis ke-enter. Nah, kalau di common history, kita punya dua pilihan. Jadi, di situ ada execute, kemudian ada select. Ya, kalau misalkan saya klik select di sini, contohnya. Nah, kalau kita klik select, kita masih bisa ngedit entry di sini. Jadi, misalkan dia hanya mau saya ubah jadi SQ. Nah, itu untuk select. Jadi, tidak langsung ke-enter. Ya, tapi kalau misalkan kita pakai execute, ini otomatis langsung ke-enter. Nah, contoh di sini, saya klik yang ini. Saya mau panggil entry yang ignore. Kemudian saya execute. Nah, dia otomatis ke-enter. Itu bedanya untuk select dan execute. Jadi, kalau execute, otomatis ke-enter. Kalau select, ibu bapak masih bisa edit entry-nya dulu, baru di-enter. Nah, enaknya di SR 360 di sini, kalau ibu bapak misalkan ketik gini. Ketik seperti ini. Kalau dulu di SRW, kalau enter, kita posisi krusornya harus di belakang banget ya. Di belakang banget. Kalau misalkan posisi krusornya ada di sini, terus kita enter, dia tampilannya akan format. Kalau di SRW, kalau yang di tampilan namanya sekarang, kalau di tampilan baru, dimanapun kita letakkan krusornya, misalkan secret 120 di sini, dia akan terbacanya full. Tuh, begitu kita enter, dia tetap terbaca full di situ. Jadi, krusornya bisa diposisikan di mana saja, tidak perlu harus di belakang. Nah, itu untuk comment history. Kemudian, di sampingnya ada PF keys. Ini PF keys. Ibu bapak dulu suka dipakai enggak PF keys-nya? Yang waktu di SRW. Nah, PF keys, ini bisa dipindahkan posisinya. Jadi, sana kita caranya masuk ke settingan lagi. CTRLG. Nah, ini CTRLG. Terus masuk ke PF keys. Di situ ada PF keys. Nah, ini kita bisa setting sendiri. Mau tampilannya di atas, mau tampilannya. Kalau yang saya pakai sekarang, tampilannya di atas. Kalau saya mau pindahin ke samping, nanti begitu dibuka, CF keys-nya akan pindah ke, tadi bottom ya, bawah. Ya. Oke, pindah ke bawah. Karena tadi saya pindahin ke bottom. Kalau misalkan saya mau pindahin ke samping, right side panel. Kemudian, oke. Nah, nanti dia akan pindah ke samping. Ini untuk posisinya saja sih. Untuk posisinya saja. Jadi, bisa di atas, bisa PF keys-nya di bawah, bisa PF keys-nya di samping. Cara ngeditnya. Sekarang cara ngeditnya gimana sih? Untuk PF keys. Cara ngeditnya, Ibu Bapak di sini bisa lihat ada tanda titik 3 di sini. Samping PF keys ada titik 3. Tinggal di klik saja. Kemudian klik edit. Di situ ada. Klik edit. Oke, untuk di PF keys ini, kita bisa nge-save entry sampai dengan 60 entry ya. Kalau dulu di SRW hanya 24. Tapi sekarang di tampilan yang baru, kita bisa sampai dengan 60. Contoh ini F1 saya sudah kepakai, F2 sudah kepakai. Misalkan saya mau pakai F9 di sini. F9 saya masih kosong. Contoh saya mau save entry. Misalkan di sini saya entry phone. Umpamanya. Atau entry cancel segment. Boleh. Di sini entry phone. Saya masukin di sini. 9, 2, 7, 5, 3, 5, 3, 8, 8. Kemudian enter di sini. Kemudian tinggal di save. Itu cara ngeditnya. Oke, sekali lagi Ibu Bapak. Kalau mau ngedit, klik tanda titik 3 di sini. Kemudian klik edit. Kemudian cari mau disimpan di F1 kah, F2 kah, F3 kah. Nah, saya simpan di F9 di sini untuk entry phone. Kemudian saya save. Nah, untuk tampilannya tinggal klik saja nanti F9. Nanti dia akan muncul di sini. Tuh. Klik F9 di keyboardnya. Nanti dia akan muncul seperti itu. Atau klik di sini juga boleh. Klik F9-nya, klik nanti dia akan muncul di situ entry-nya. PFCase-nya. Oke, Ibu Bapak sampai di sini. Mungkin Mbak Dewa ada yang ditanyakan di kolom chat-nya. Atau ada Ibu Bapak yang ingin bertanya, silakan sampai di sini materinya. Kita buka sesi pertanyaan-jawab dulu. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Dari materi yang tadi. Dari yang keyboard shortcut sampai yang PFCase. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Kita buka sesi tanya-jawab di sini. dibuka dulu mungkin. Boleh jika ingin ada yang bertanya, boleh di RASAN. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin Ibu Bapak sampai di sini. Apa lanjut? Saya lanjut ya. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan. Oke, untuk materinya tadi kita pakai powerpoint yang keempat. Sekarang kita masuk ke powerpoint yang kelima. Jika Ibu Bapak ada yang sudah memegang materinya. Materi juga dikirim beserta undangan ya kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke powerpoint yang kelima. Itu ada air shopping di situ. Ya, sebentar Ibu Bapak. Boleh ditunggu. Selamat menikmati ya. Sekarang ke powerpoint yang kelima, air shopping. Sudah dibuka. Mungkin di sini saya langsung praktek langsung aja ya, Ibu Bapak. Saya langsung praktek untuk menjelaskan air shoppingnya. Oke, sekarang kita ke grapik li. Oke, tampilan yang grapik li-nya. Nah, kemudian air, klik air-nya di situ. Kalau kita lihat di situ ada air shopping, air availability, air schedule, dan fair code. Seperti yang tadi saya bilang, air shopping di sini nanti dia akan menampilkan 200 harga terendah dari air lens. Dari setiap air lens. Contohnya di situ ada from, misalkan saya ketik di sini Jakarta atau CGK. Nah, enaknya di sini jika tidak tahu three letter code-nya, kita bisa tulis Jakarta. Nanti dia akan muncul three letter code-nya di situ. Nah, ini untuk pengguna baru atau anak-anak baru, mungkin ini akan lebih enak dipakai ya. Karena misalkan belum tahu ini three letter code-nya apa, bisa pakai di situ. Contoh di sini saya ke Hong Kong. Jadi, ini mandatory. From to-nya itu adalah mandatory. Jadi, wajib diisi. Advia di situ, advia-nya misalkan mau ke Hong Kong tapi lewat Singapura. Boleh. Advia-nya di klik. Atau misalkan mau yang langsung aja, remove aja. Boleh di remove, boleh di advia. Di situ, kemudian masukkan tanggalnya. Soalnya saya contohkan tanggal 12 November di sini. Kemudian di situ ada time atau waktu. Jadi, di situ ada departure sama arrival. Kalau misalkan tamunya minta jam, Mbak, saya mau berangkatnya jam 9 pagi nih dari Jakarta. Silakan. Tapi ini sifatnya optional. Jadi, boleh diisi, boleh tidak. Ini optional, bukan mandatory. Nah, kemudian jika memang ingin one way, ini minusnya di klik aja. Ini one way. Tapi, kalau misalkan mau return, plusnya ditambahin. Nanti dia akan muncul. Di sini bisa sampai dengan 6 segmen. Nah, bisa sampai dengan 6 segmen. Saya contohkan di sini adalah return. Jakarta, Hong Kong, Hong Kong, Jakarta. Saya contohkan di sini. Ini waktunya juga optional, bukan mandatory. Kemudian di situ passenger. Passenger itu mandatory. Jadi, wajib diisi. Contohnya di sini saya isi 1 dewasa untuk penumpangnya. Kalau misalkan saya mau ganti jadi 2 dewasa, gimana Mbak? Ininya tinggal di klik aja. Ibu Bapak. Jadi, di sini di passenger-nya di klik. Nanti dia akan muncul seperti ini. Tinggal di plus aja. Misalkan ada 2 dewasa atau 3 dewasa. Silakan. Atau misalkan pengen nambahin child atau infant. Itu di bawahnya kan ada tuh. Di bawah adapt ada add passenger type. Tinggal di klik. Misalkan child di situ. Nah, di sini tulis umurnya. Atau mau nambahin lagi sama infant. Di sini. Tambahin infant. Jadi, untuk nambahin passenger atau penumpang bisa klik di add passenger type. Saya contohin 1 dewasa dulu. Kemudian di sini ada carrier-nya. Carrier atau airlines-nya. Ini ada. Misalkan include only. Only exclude code share sama exclude. Di situ. Jadi, misalkan saya cuma mau cari yang Garuda aja. Pindah ke only. Atau di sini bisa sampai dengan 60 carrier. Contohnya saya mau cek Garuda. Mau cek SQ. Mau cek CKR. Misalkan. Di sini bisa sampai dengan 60 carrier. Bisa sampai dengan 60 airline. Kemudian di sini juga ada cabin. Di sini ada cabin. Ini optional. Ini optional. Carrier juga sebenarnya tadi optional. Mau diisi boleh. Enggak juga tidak apa-apa. Itu bukan mandatory. Jadi, sistem nanti akan munculin harga yang terendahnya dari airline apa. Nah, di sini ada cabin. Ekonomi. Mau munculin ekonomi aja. Premium ekonomi. Bisnis. Di situ bisa pilih. Kemudian sampingnya juga ada stop. Mau non-stop kah? Mau up to one stop kah? Mau yang direct kah? Mau yang connecting kah? Di situ bisa dipakai ya, Ibu Bapak. Ini juga optional. Jadi, ini bukan mandatory. Ini optional. Boleh diisi, boleh enggak. Kemudian di situ ada calendar search. Calendar search, ada flexible date, sama flexible weekend. Nah, nanti ini saya jelasin di dalam aja. Cuma ini sedikit penjelasan aja. Untuk flexible date, nanti sistem akan munculin harga yang oke. Atau harga yang direkomend. Tiga hari ke depan sama tiga hari ke belakang. Kalau misalkan kita klik flexible date. Atau misalkan kita klik flexible weekend di sini. Nanti sistem akan munculin harga-harga yang direkomend. Tapi yang di weekendnya aja. Jadi, kalau yang tadi, yang date tiga hari ke belakang, tiga hari ke depan. Tapi kalau yang flexible weekend, dia akan munculin harga-harga yang oke di weekendnya saja. Nanti ini saya jelasin masuk ke dalam ya. Kemudian sampingnya di situ ada include wholesale fair. Include wholesale fair ini sebenarnya untuk agent non-IATA ya. Jadi, agent non-IATA pengen lihat harga yang sama seperti IATA punya. Jadi, itu di klik. Persyaratannya harus di bridging dulu. Harus sudah di bridging dulu, baru bisa gunakan itu. Untuk yang non-IATA. Kalau misalkan belum di bridging, itu tidak bisa dipakai. Dia harus di bridging dulu. Jadi, nanti bisa lihat harganya yang sama dengan IATA punya harga. Nah, kemudian di situ ada advance qualifier. Advance qualifier di sini juga bukan mandatory. Di sini optional. Contoh misalkan punya account code atau corporate ID. Tinggal di klik aja. Nanti dia akan muncul di sini. Masukin account code-nya apa, corporate ID-nya apa. Nah, cuma di sini optional. Jadi, bukan mandatory. Jadi, yang mandatory itu adalah from, to, tanggal, passenger, karir juga bukan. Jadi, from, to, tanggal, passenger. Ini yang mandatory. Setelah itu, nanti bisa tinggal klik shop fair. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, Ibu Bapak. Jadi, nanti tampilannya akan seperti ini. Begitu di klik shop fair-nya. Ini sudah tampilan yang baru. Nah, di sini apabila Ibu Bapak pengen balik ke tampilan yang depan, tinggal klik yang ini nih. Ada tanda panah di sini, di routenya. Kalau kita klik, lihat tampilannya balik ke tampilan yang awal. Kalau mau ganti rute misalkan. Atau mau ganti tanggal di sini. Bisa klik yang tanda panah di sini. Kemudian tadi waktu perkenalan, saya bilang ada decision support bar. Decision support bar. Nah, decision support bar itu yang ini. Yang di bawah sini. Kalau panelnya kita klik ke bawah. Panelnya kita klik ke bawah. Ini adalah decision support bar. Decision support bar di sini ada fair trend. Kemudian ada travel social reality. Kemudian ada flexible debt. Kemudian di sini ada fair range. Dan ada alternative care pot. Oke, untuk fair trend di sini mungkin bisa dilihat di powerpoint. Karena tadi saya cobainya di chart. Di sini boleh dilihat di powerpoint-nya halaman. Nah, ini. Nanti begitu di bawah Bapak klik fair trend. Nanti tampilannya akan seperti ini. Begitu di klik fair trend. Tampilannya akan seperti ini. Jadi, sistem akan mengunculkan harga dua minggu ke belakang. Nah, itu untuk fair trend. Fair trend-nya di situ. Sistem akan memunculkan harga dua minggu ke belakang. Ini disebut decision support bar. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian sampingnya disitu ada flexible date flexible date yang tadi saya jelasin sebelumnya itu jadi kita bisa pilih flexible date atau flexible weekend disini saya contohin saya klik flexible date nya nah nanti kalau flexible date tadi penjelasan saya adalah sistem akan memunculkan harga yang direkomend 3 hari ke depan dan 3 hari ke belakang nah untuk tadi saya berangkat tanggal 12 nih saya berangkat tanggal 12 kemudian saya pulang tanggal 14 disitu harganya lagi tinggi jadi sistem kasih masukkan nih kalau mau yang direkomend adalah harga-harga yang hijau disitu disini berangkat tanggal 12 pulang tanggal 13 harganya lumayan tuh lebih murah dari yang saya pilih di tanggal 12 sampai dengan 14 gitu jadi disini flexible date adalah harga sistem akan memunculkan harga 3 hari ke belakang dan 3 hari ke depan tapi kalau misalkan tadi ibu bapak pilih flexible weekend yang muncul harga-harga weekendnya saja gitu nah kemudian disini ada fair range fair range juga mungkin bisa dilihat di powerpointnya aja silahkan fair range itu nanti sisa makan kompal sisa makan kompal dengan harga yang agak lebih mahal dari yang biasanya kita jual mohon ditunggu sebentar ibu bapak tampilannya mungkin belum terlihat ya nah ini untuk fair range jadi sisa makan kompal dengan ini tadi flexible weekend jadi sisa makan 3 hari ke depan 3 hari ke belakang kemudian disitu ada lagi fair range fair range itu sisa makan kompal dengan harga yang lebih mahal kemudian terakhir kita punya decision support bar sorry decision support bar ini untuk yang alternative airport ya disitu alternative airport juga decision support bar itu contohnya disitu adalah kalau misalkan tamunya gak bisa berangkat dari Jakarta nih bandara terdekatnya apa sih nah kita bisa cek disitu contoh misalkan oh gak bisa berangkat dari Jakarta bisa nih dari Bandung jadi sistem akan menampilkan airport terdekatnya dari keberangkatan gitu itu untuk decision support bar kemudian kalau kita pindah ke tampilan bawahnya ini saya buka lagi sistemnya oke ini untuk tampilan yang atasnya decision support bar yang atas kemudian saya buka panel yang bawahnya tampilan yang bawahnya nah disini sana decision support bar juga disini sistem akan menampilkan harga yang termurahnya apa sih harga yang apa jam yang tercepatnya airlines yang tercepatnya apa sih nah untuk base ini adalah gabungan dari harga termurah dan yang tercepat jadi ini base karena tadi saya perlukan airlinesnya Garuda munculnya sedikit ya mungkin kalau tadi airlines yang gak di klik itu munculnya akan ada 5 atau 6 airlines disitu ya jadi ada cheapest ada fastest kemudian ada base disitu nah kemudian kalau kita pindah ke bawahnya lagi disini disini ada logo airlines ya yang menariknya disini sudah ada logo airlinesnya kemudian disini ada gembok gembok itu sebenarnya untuk apa sih nah gembok ini adalah jika misalkan namunya oke berangkat gak apa-apa deh jam 10.10 disitu tapi saya gak mau pulangnya jam 9 umpamanya nah berarti kan dia setuju dengan keberangkatannya aja berarti klik keberangkatannya digembok dulu nih berangkatnya nanti season akan menunjukkan yang pulangnya jadi kalau misalkan gak setuju dengan yang 9 umpamanya mau yang 17.10 digembok 17.10 nya nanti dia akan jadi sepasang disini gitu ya itu untuk fungsinya gembok atau misalkan dia selama tulisannya send price dia akan sama ya harganya tapi kalau misalkan harganya ada yang naik itu disitu nanti akan ada keterangan juga naik berapa nah itu untuk fungsinya gembok kemudian disitu ada airline flight number nya ada airline nya apa kemudian ada rutenya disini ya kemudian disini ada buing kah airbus kah disitu jadi kita gak perlu cek lagi equipment nya apa jadi disitu udah ada keterangan kemudian disitu ada bagasinya 30 kilo free katanya kalau dia grey off atau warnanya abu-abu biasanya dia berbayar untuk bagasinya kemudian disitu juga ada kelasnya kemudian disitu ada lama terbangnya nah kemudian disini juga ada harganya jadi disitu ada best fare ada text nya kemudian totalnya disitu oke anggap misalkan kamu setuju dengan harga ini tinggal klik aja panelnya ke bawah ibu bapak oke kalau klik panelnya ke bawah nanti disitu kita akan ada si rules ya Rifan bisa nggak jadi disini ada rules nya jadi kita nggak perlu lagi cek rules dengan entry biasa sebenarnya ya boleh disini udah ada kelihatan rules-rules nya apa untuk detail rules kita juga bisa klik yang disini nah kalau kita klik disini nanti sistem akan memunculkan detail rules nya disini ya ini untuk detail rules kalau yang tadi itu mininya mini rules disini detail rules nya nah ini misalkan mau cek kategori 16 tinggal cari 16 penaltis penaltis nya seperti apa nah ini untuk cek detail rules jadi dia adanya dimana disini untuk detail rules adanya disini yang ini mini rules yang ini detail rules kemudian di bawahnya juga ada keterangan di terminal berapa tibanya berangkatnya di terminal berapa lama terbangnya kelasnya equipmentnya disitu udah ada keterangannya kemudian disitu ada branded fare branded fare katanya no branded fare ini biasanya harga paket ya misalkan yang ada lunch nya nah itu harga paket disitu nah sampingnya juga ada seat map seat map seat map disini ini ibaratnya cuma untuk ngintip dulu aja jadi ini belum ambil seatnya misalkan namunya pengen duduk-duke jendela nih gitu kan umpamanya ini belum bisa diambil ini ibaratnya hanya untuk ngintip dulu nih nah itu seat map nya kemudian sampingnya ada sampingnya lagi ada route happy route happy itu nanti kalau kita klik dia akan muncul seperti ini ya ibu bapak jadi disitu pesawatnya apa sih 737 Boeing tempat duduknya 31 seat pitch layoutnya seperti apa kemudian bisa power bank gak ada wifi gak ada mail provide gak nah itu ada keterangannya disitu ya amenities di amenity oke jika ingin mau ambil ini untuk di air shopping kan sudah termaksud harga nih jadi kalau misalkan oke mau PQ nya ibaratnya mau PQ tinggal di sell and save price jadi tinggal di sell klik sell and save price ibu bapak klik sell and save price nah ini berarti udah ibaratnya udah accept harga udah PQ jadi air shopping ini sebenarnya digunakan pada saat ibu bapak mau langsung e-shirt jadi kan harusnya pricing harus ditanggal sama yang e-shirt jadi boleh pakai air shopping ini gitu ya ini udah dapet harganya disini disini udah ada harganya ya disini juga udah ada keterangannya lagi mau ngeliat teksnya tinggal di klik disini teks detail breakdown text disitu ada atau for calculation kemudian disini ada baggage atau embargo information kemudian disini seat map nya udah bisa diambil silahkan air extra disini air extra tuh yang kayak buat oksigen segala macam tambahan kemudian tadi branded fare udah saya juasin ya branded fare kemudian disini ada tool pricing option disini kita boleh silahkan digunain boleh pricing option nah untuk create PNR nya untuk create PNR nya boleh klik di display PNR disini ibu bapak boleh klik display PNR disini atau klik PNR yang di atas ini boleh sama aja sama aja ya jadi sekarang saya mau create PNR nya nih saya udah ngambil seat saya udah ngambil harga sekarang saya mau masukin nama tamu sekarang saya mau masukin nomor telepon jadi boleh dengan dua cara ini tampilan yang graphically nya sekarang kita mau create PNR dengan menggunakan graphically jadi boleh pakai yang disini boleh pakai yang di display PNR sini tinggal di klik aja nanti tampilannya akan muncul seperti ini nanti tampilannya akan muncul seperti ini oke sekarang saya mau masukin nama tamu nama tamu ada di traveler sini ya boleh di klik traveler nya disitu kemudian misalkan saya contohnya disini last name nya kemudian masukin first name nya kalau ada middle name boleh diisi middle name nya kalau enggak juga enggak apa-apa di skip ya kemudian disini ada title nya kemudian ada disitu ada passenger type nya passenger type nya oke jadi fail-fail yang disini silakan ibu bapak isi kalau mau nambahin nama plus nya disini tinggal di klik jadi kalau mau nambahin nama kalau saya kan tadi ngambil satu dewasa aja misalkan ada child nah itunya di klik aja kemudian untuk child atau infant di disininya masukin namanya kemudian disini masukin kemudian apabila disini pindah ke child jadi dia ada otomatis name refer number disini umurnya masukin disitu ya jadi kalau misalkan ibu bapak mau nambahin child nih last name nya siapa diketik source name nya siapa title nya disini kemudian passenger nya disini ganti ke child nanti dia muncul disini name refer number itu untuk umurnya silakan diketik disitu umurnya ya atau misalkan mau infant infant pindahin disini juga nah gitu jadi untuk nambahin nama plus nya ini tinggal ditambahin nah tadi saya contohin satu nama ya oke kalau sudah masukin satu nama tinggal di add to pnr oke kemudian disitu nama sudah tercentang hijau artinya sudah masuk sekarang kita ke phone number phone number misalkan saya disini masukin nah seperti ini seumpamanya ini contoh aja kemudian tinggal di add nanti dia juga akan ada keterangan successfully add to pnr jadi ini juga sudah tercentang hijau untuk phone number nya kemudian disitu ada ticketing time limit misalkan saya bikin today kemudian di add oke untuk receive from nya ada di sampingnya receive from misalkan disini saya klik agent kemudian di add oke jadi ibu bapak yang di atas sini ini adalah mandatory jadi harus diisi kecuali R extra R extra tidak perlu diisi jadi yang disini harus semuanya diisi oke apabila semuanya sudah diisi di atas sini tadi kan kita sudah ngambil harga ya jadi sebelum di end of transaction jadi sebelum kita selesai sebelum keluarin kode booking karena kita tadi sudah accept harga kita harus ke price code dulu menyamakan harga yang tadi sudah kita ambil jadi setelah mandatory nya diisi disini kita harus ke price code dulu ya nanti klik price code nya disini jadi di bawahnya itu ada home ada itinerary ada price code ada traveler information ada remarks ticketing sama history nah price code nya di klik nanti klik yang link traveler disini jadi disitu ada 3 pilihan link payment link traveler sama delete klik yang link traveler kemudian masukin disini untuk make sure make sure namanya bener gak harganya segini gak yang tadi kita pilih nah kalau sudah di save nah kalau sudah di save nanti dia akan tampil tampilannya seperti ini akan muncul tampilan seperti ini sudah tinggal di end and retrieve end and retrieve setelah di er nanti kode booking nya muncul disitu tuh nah disamping disini di atas di kiri kiri atas nah ini kode booking yang sabernya ini kode booking sabernya nah udah keluar kode booking sabernya tapi belum ada kode booking airlines nya mau ignore nya gimana sih ya ibu bapak boleh klik yang gambar copper icon disitu ada copper disitu di klik nanti dia muncul trip summary ini adalah trip summary ya kemudian di bawah kan ada end and retrieve ya disitu kita punya banyak pilihan kalau di klik tanda panahnya yang ke atas ada end pnr end and retrieve ignore ignore and retrieve ya jadi adanya disitu untuk ignore ya untuk ignore adanya dimana di trip summary disini ada gambar copper saya ulangi kemudian di klik gambar copper nya nanti muncul trip summary kemudian ada tanda panah ke atas ini di klik boleh di ir atau ignore and retrieve nah nanti di bawahnya situ dia akan muncul kode booking yang dari Rlan nanti akan muncul kode booking yang dari Rlan oke ini terkait membuat PNR dengan menggunakan graphically ya tapi kalau misalkan kayaknya enakan yang pakaian terbiasa dia mbak masukin nama 01 de siapa namanya terus gak apa-apa silahkan ibu boleh masih bisa digunakan juga kok tinggal klik manualnya disini nanti tampilannya boleh pake yang cryptic biasa gitu jadi gak perlu khawatir ya mau pake yang graphically ini boleh silahkan mau pake yang manual juga boleh nah sekarang saya mau ngejelasin yang di bawah sini disitu ada itinerary itinerary kalau kita klik dia akan muncul seperti ini ya jadi dia akan muncul segmen atau itinerary misalkan saya mau delete yang ini nah ini di delete yang segmennya gitu misalkan sebelum keluar kode booking saya mau cancel dulu nih yang ini di delete boleh disitu silahkan atau mau modify disini boleh ya itu untuk segmen tadi price code saya udah jelasin untuk price code untuk traveler information disini nanti dia akan muncul nama tamu traveler information jadi misalkan saya mau ngedit nama nih ingat untuk nama juga bisa kita edit atau bisa kita modify sebelum keluar kode booking ya kalau sudah keluar kode booking nama tamunya salah tetap peraturannya dengan peraturan yang lama harus ada persetujuan dari airlines kemudian telpon ke helpdesk kita tapi sempurna anggaplah disini kode bookingnya belum keluar terus saya mau edit namanya gimana caranya klik traveler information kemudian disini klik edit nah nanti disini kita bisa edit lagi namanya gitu nah kemudian disitu ada remarks ya untuk relog masih pakai entry lama jadi untuk graphical nya belum ada relog nya jadi kalau ibu bapak nanti tanya relog gimana nih mbak masih pakai yang 5 wt dspcc slash on masih yang pakai itu ya kemudian disini kemudian disampilnya ada ticketing dan terakhir ada history history dari pnr nya disitu oke kalau mau balik ke tampilan awal kalau mau balik ke tampilan awal klik home nya nah ibu bapak boleh gunain yang dibawah sini silahkan atau mau pakai yang di trip summary trip summary boleh gak boleh silahkan mau ngedit nama nih dari sini boleh silahkan tuh ada edit traveler atau delete traveler sama aja fungsinya sama aja ya ibu bapak jadi boleh pakai yang dibawah sini boleh pakai yang di trip summary atau yang gambar cover saya mau segmen nya nih disini ada pilihan nih mau ambil seat nya mau delete segment mau modified boleh silahkan disini nah disini nanti apabila ada hotel dan car dia juga akan muncul disini kode booking juga akan kelihatan disini untuk kode booking kode booking sabernya ya jadi trip summary itu fungsinya bisa sama seperti fungsi yang dibawah sini sama aja kemudian dibawahnya itu ini tidak digunakan sih sebenarnya nah bawahnya lagi nantinya kita cuma ini masih proses ya ibu bapak disini masih proses yang ini cuman nantinya kita bisa issue ticket di situ void ticket queue cuma untuk saat ini ini belum bisa digunakan jadi yang dua ini untuk saat ini belum cuma on process nantinya on progress oke kemudian untuk tarik kode booking lewat graphically gimana sih caranya oke sekarang ibu bapak masuk ke pnr misalkan ini saya ignore dulu ya saya ignore dulu kemudian saya mau tarik kode booking masuk ke pnr disini sekarang saya mau tarik kode booking lewat graphically kemudian disini ada traveler name apabila ibu bapak pengen mencarinya melalui salah satu nama tamunya kalian bisa tarik by name atau by kode booking ya kan kalau by name tinggal masukin disini last name nya apa given name nya apa tapi kalau misalkan ibu bapak pengen tarik kode booking lewat kode booking cyber travel namenya disini ini rubah jadi record locator jadi disitu dirubah jadi record locator kemudian masukin kode booking nya disitu kemudian search pnr nah nanti kode booking nya muncul atau pnr nya muncul lagi jadi adanya di pnr sini pindahin ke record locator kalau mau tarik kode booking nya atau travel name untuk tarik salah satu nama tamunya oke selanjutnya disini ada panel lagi disamping kanan disitu ada panel kalau kita klik disitu ada divide jadi ibu bapak boleh pakai divide disitu divide atau split divide atau split boleh pakai disitu kemudian untuk cancel pnr juga boleh pakai yang disini untuk yang graphic linya saya mau cancel pnr nya gak jadi di cancel pnr sebelah sini adanya di klik di tanda panah sini bawah samping kanan ada tanda panah di klik nanti dia muncul seperti ini ini ada ada icon untuk divide sama ada icon untuk cancel pnr oke tadi terkait cara membuat pnr nya melalui graphically dan melalui air shopping nah untuk sesi ini saya buka tanya jawab apabila ada tanya jawab silakan badewa apakah ada yang ingin ditanyakan ibu bapak silakan kalau ingin ditanyakan boleh raise hand aja nanti kita mic nya kita buka boleh di raise hand ibu bapak kalau ada yang ingin ditanyakan sampai disini ya boleh silakan ibu boleh silakan di unmute aja mba ira saya syuhwa mau tanya tadi kan ada entry yang buat update nama tuh itu bisa berlaku dengan pnr yang udah jadi kalau sudah keluar kode booking enggak boleh ibu peraturannya tetap sama kayak yang lama kalau sudah keluar kode booking untuk merubah nama tetap harus approval airlines dulu baru ke have there kecuali kalau belum keluar kode booking kalau belum keluar kode booking boleh pakai yang traveler information itu bu oke iya ada lagi mungkin ibu enggak itu aja ah baik cukup ya bu ada lagi mungkin dari yang lain yang ingin ditanyakan boleh raise hand lagi nanti silakan di unmute dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu bapak silakan boleh ibu sylvia ya silakan ibu dibuka aja micnya selamat siang ibu mau nanya yang tadi maaf bu suaranya agak jauh ya enggak kedengeran boleh agak teros lagi kedengeran enggak ya gimana ibu yang tadi ada nama terus ada reference name untuk dimasukkan di umur ya iya betul itu entry masukin umurnya tinggal masukin angka umurnya iya saya contohin ya bu disini kan tadi misalkan saya mau masukin anak-anak ya disini namanya terus disini pindahin child misalkan nanti dia akan muncul tampilan seperti ini kelihatan ya bu tampilannya ya nah name reference-nya ini tinggal ditulis aja misalkan C10 gitu oh harus ada C-nya betul ibu C10 atau infant I I10 gitu iya itu yang saya cuma tulis 10 kan berarti gak bisa kan iya iya gak bisa bu harus ada C-nya untuk keterangan itu child atau infant sama kalau kita pakai manual kan harus di stay C10 gitu iya berarti kita harus mengingat entry juga kan iya benar ibu entry C harus oke ada lagi mungkin bu yang harus ditanyakan eh yang mau ditanyakan di child add-nya juga boleh diisi ya di bawahnya bu oh ini jadi jadi yang reference isi di child add-nya juga isi iya pilih salah satu juga gak apa-apa sih sebenarnya bu atau dua-duanya mau diisi boleh misalkan C10 tapi kalau disini eh 10 gitu nah berarti mending yang ini boleh iya kalau ibu nyaman dengan yang child add berarti kan gak perlu ingat entry tuh iya boleh disitu tulis 10 tapi kalau di name reference number-nya itu harus ada C-nya bu iya 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 oke ibu cukup ibu Zulfi mungkin ada lagi yang mau ditanyain iya itu aja makasih oke terima kasih ibu dari yang lain mungkin satu pertanyaan lagi saya buka mungkin ada yang mau ditanyain dari ibu bapak satu pertanyaan lagi tidak ada cukup kita lanjut ke materi lagi oke kita lanjut ya tidak ada lagi yang mau ditanyakan kita lanjut ke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya masih di air shopping di sini, air shopping di sini selain rute, kita juga di sini punya top destination, misalkan saya punya tamu nih, tamunya nikah, mau cari tempat-tempat yang honeymoonnya enaknya di mana nih? Boleh silakan pakai itu. Jadi, di air shopping di sini selain untuk cari rute atau segment, kita juga bisa cari untuk top destination. Ya, kemudian di sini contohnya untuk minimum fair sama maksimum fairnya ini bukan mandatory, tapi ini adalah optional, jadi boleh diisi, boleh enggak. Misalkan tamunya cuma bilang, mbak cariin tempat yang romantis dong, tapi budget saya cuma segini nih, umpamanya. Nah, itu boleh diisi, tapi kalau misalkan tamu yang enggak bilang gitu, enggak apa-apa, dikosongin aja karena itu optional. Contoh di sini, nah saya contohkan seperti ini, kemudian saya shop fair. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini ya, ibu bapak. Tuh, jadi dia, jadi untuk di air shopping, selain rute, kita juga ada destination finder atau top destination di situ. Jadi, nanti sistem akan tampilkan tampilan seperti ini. Nah, jadi boleh silakan di air shopping. Oke, itu untuk air shopping-nya. Untuk di air availability, air availability sebenarnya sama seperti kalau ibu bapak gunakan entry biasa yang 1, 20, Jakarta, Singapura, Change, GA gitu. Sama, cuma ini tampilannya dibikin graphically aja sih. Contoh ya di sini. Nah, ini tampilan graphically aja. Jadi, saya cuma liatin sedikit aja karena sebenarnya enggak ada yang berubah di sini. Sama, cuma di sini dibuat graphically aja. Di sini ada timenya juga, timenya juga optional. Jadi, boleh diisi, boleh enggak. Ada carrier-nya juga. Kemudian di sini ada direct access, ada booking class, mau diisi, boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada advance qualifier. Advance qualifier juga bukan mandatory, jadi ini mandatory. Nah, untuk di air shopping, tadi kita bisa sampai dengan 6 segmen. Tapi, kalau di air availability, kita bisa sampai 16 segmen di sini. Nah, tinggal plus-plusnya aja di klik-klik, nanti dia akan muncul 16 segmen di situ. Kalau di air shopping, 6. Kalau di sini, 16. Kemudian tinggal di search availability. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi, ini dibuat lebih modern aja sih. Dibuat lebih yang graphically-nya aja. Nah, di sini juga bisa untuk melihat next day-nya. Atau jadwal berikutnya, tinggal klik di sini. Atau mau balik lagi ke tampilan awal, klik tanda panah yang di routernya. Di sini. Nah, untuk ngambil seat-nya, tadi boleh diklik panel-nya di sini. Nah, ini ngambil seat-nya, kelasnya mau diambil apa, nanti kalau sudah diambil tinggal di-sell. Nah, kalau tadi kan untuk air shopping kan dikhususkan emang yang mau langsung issued. Nah, kalau pada saat ibu bapak tamunya nggak langsung issued, gunakan yang air availability ini. Karena kan pricing sama issued harus di tanggal yang sama. Jadi, pakai yang ini. Boleh. Oke, kemudian ada air schedule. Air schedule juga kalau di SRW atau di tampilan yang sistem yang lama, itu yang S10 untuk cek schedule. S10 Januari, Jakarta, Singapura, misalkan. Nah, ini dibuat yang graphically-nya. Saya contohin di sini. Nah, di sini juga. Jadi, yang mandatory cuma from to sama tanggal. From to sama tanggal. Kalau yang lainnya, ini adalah optional. Boleh diisi, boleh nggak. Karirnya mau diisi, boleh. Direct flight only atau exchange schedule atau advance quality di sini cabin-nya. Kalau nggak, yang mandatory cuma from to sama tanggal. Setelah itu, di search schedule. Nah, tampilannya sama. Dia tidak akan memunculkan kuota cell booking-nya. Jadi, dia hanya memunculkan schedule-nya aja di situ. Cuma tampilannya dibikin graphically. Oke, itu untuk air schedule. Terakhir kita punya fair code. Terakhir kita punya fair code di sini. Fair code itu kalau di SRW yang FQ. FQ Jakarta, Singapura, yang gitu. FQ. Di sini tampilan graphically-nya. Contoh, Jakarta, Singapura. Kemudian di sini saya contohin tanggal 12 November. Kemudian karirnya, misalkan saya ambil Garuda di sini. Global indicator-nya, boleh diisi, boleh nggak. Ya, itu optional. Ada tulisannya, optional. Booking class-nya juga optional. Kemudian, Advan Qualifier di situ. Ya, mau pakai fair type, umpamanya. Boleh di situ. Fair type. Include government fair ini harga khusus sih sebenarnya. Harga khusus. Terus kalau airlines ngeluarin harga khusus, boleh di situ di klik. Tapi kalau nggak, juga nggak usah. Kemudian tinggal get fair code. Nanti setelah di get fair code, munculnya tampilannya. Jadi, itu fair code itu yang FQ sih. Yang FQ, Jakarta, Singapura. Cuma ini dibikin lebih modern aja. Jadi, tampilannya tampilan yang graphically. Nah, ini FQ-nya udah keluar. FQ-nya di sini ada fair basis-nya. Di sini ada sumber fair-nya dari mana. Ya, sama seperti yang di FQ. Di sini ada routing-nya. Kalau kita panel-nya kita klik ke bawah. Panel-nya kita klik ke bawah. Di situ juga nanti akan muncul mini rule. Ini ada mini rule. Mau klik detail rule. Terus, tadi udah saya jelasin detail rule ada di samping kanan. Di sini. Yang ada tanda panahnya. Itu untuk lihat detail rule. Di sini ada booking code, routing-nya. Di sini bisa. Nah, enaknya di sini. Kalau dulu di SRW, Ibu Bapak nggak bisa langsung booking. Kalau di sini kita punya. Ada shop fair sama search availability. Jadi, bisa search availability untuk. Oke, mau ngambil yang ini deh. Langsung. Atau bisa shop fair. Shop fair ini. Misalkan mau lihat dulu nih. Yang direkomend-rekomend nih. Sama sistem. Nah, kalau kita klik. Dia akan muncul seperti ini. Jadi, untuk yang gray off itu. Itu yang tidak direkomend. Tapi, kalau yang hijau-hijau itu. Itu yang direkomend. FQ-nya. Nah, jadi enaknya di FQ di sini. Ini ada shop fair dan ada search availability. Jadi, bisa langsung nge-book. Ya, kalau di SRW kan nggak bisa langsung nge-book. Tapi, kalau di sini bisa langsung nge-book. Nah, itu untuk fair quote-nya. Kemudian di sini ada icon hotel. Ada icon car. Nah, kemudian terakhir. Kita punya trip proposal, Ibu Bapak. Mungkin kalau manual book-nya dibuka. Trip proposal itu ada di PowerPoint yang ke-8. Ada tau mbak di Gita. Nah ini trip proposal Trip proposal ini Kalau di SRW Dulu namanya fair quotation ya Sama aja sih Ibu Pak Jadi ini trip proposal ini adalah fair quotation Untuk munculin fair quotation Atau trip proposal ini harus Registrasi ke masaktinya dulu Jadi harus registrasi Ke masaktinya nanti Muncul, nanti akan Diaktifin trip proposalnya seperti ini Terima kasih Ya sebentar Tampilannya sudah muncul ya Ini trip proposal Jadi kalau misalkan trip proposalnya sudah aktif Di sampingnya ada keterangan purpose Purpose Aduh, sebentar ya Ibu Bapak ya Tampang auch Tampang o Tampang o Tampang o Mohon maaf sebentar ya Ibu, ini kayaknya tampilan PowerPoint-nya beda nih di saya sama di layar monitor Ibu Bapak. Ditunggu sebentar. Oke, sudah ya. Ini tadi trip proposal-nya seperti yang saya bilang, tadi ini kalau di SRW ini namanya fair quotation, jadi ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Untuk pengaktifannya seperti apa sih, Ibu Bapak harus kontak dulu ke masaktinya untuk mengaktifkan ini. Nah, trip proposal-nya ini nanti kalau sudah aktif di samping sell and save price, nanti di situ ada keterangan purpose. Nah, kalau ada keterangan purpose berarti trip proposal-nya sudah aktif. Ya, jadi atau entry manual-nya kita bisa pakai TP. Jadi, sebenarnya untuk apa sih trip proposal ini? Untuk menampilkan harga-harga ke tamunya secara Excel. Jadi, dia akan ditransfer ke Excel terus untuk mengampilkan detail harga ke tamunya. Nah, ini untuk trip proposal. Entry manual-nya Ibu Bapak bisa pakai TP. Atau tadi ada ikon kopar di sampingnya itu, di bawahnya itu kalau trip proposal-nya aktif, dia akan ada tanda seperti ini. Nah, akan ada tanda seperti ini. Kalau misalkan trip proposal-nya sudah aktif. Tapi kalau misalkan trip proposal-nya tidak aktif, tadi setelah gambar kopar ini, kan ada gambar kopar, bawahnya tanda jarum. Jadi, di situ enggak ada. Ya, di situ ada keterangan juga. Bisa book, valid part, input rules, atau delete. Di sini bedanya sama fair quotation adalah, jadi kita bisa langsung share atau bisa ke-save. Jadi, semua trip proposal yang sudah dikirimkan oleh Ibu Bapak nanti otomatis akan ke-save. Jadi, bisa dicari. Kalau dulu fair quotation kan enggak bisa dicari karena dia enggak ke-save. Nah, kalau di sini untuk trip proposal-nya, ini ke-save. Jadi, bisa dicari dulu datanya. Misalkan di sini saya contohin pengen cari yang Joni. Jadi, di situ ke-save. Tinggal di-klik saja baru di-share. Nah, ini ada logonya di sini. Ada logonya Erlan. Kemudian di sini ada keterangannya. Kemudian di sini ada close atau copy. Jadi, untuk trip proposal, di sini otomatis ke-save. Jadi, bisa dicari. Cari dulu. Misalkan saya sudah pernah kirim loh padahal Excel-nya ke Ibu Jones. Misalkan. Terus, pengen cari lagi bisa. Atau langsung share juga bisa. Nah, cuma persyaratannya di sini adalah untuk trip proposal, ini harus aktifasi dulu ke Mas Sakti. Seperti itu, Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya trip proposal, itu materi terakhir. Untuk trip proposal, mungkin sampai di sini saya buka sesi tanya-jawab lagi. Apakah dari Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan jika ada, raise hands saja. Nanti tinggal di unmute. Ibu Kamelia, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, silakan. Ibu, silakan, boleh. Sama mau tanya, kalau untuk yang sumber share-nya itu selain ITPICO, pakai ada tambahan lagi nggak, Somba? Kalau sumber share sebenarnya sama, seperti yang lama, Bu. Ada ITPICO, ada ITPICOX, ada, sama, sama seperti yang. Jadi nggak ada perubahan gitu ya? Iya, gitu. Jadi sama sih seperti SQ yang dipakai di SRW, sumber share-nya. Ada yang parek, ada ITPICOX, gitu, sama. Sumber share-nya nanti, kalau pengen tahu kan di situ ada keterangannya ya, Ibu. Tinggal kursornya di deketin aja, nanti di situ ada keterangannya. Oke, gitu. Sama, kalau pas tadi buka, kalau entry yang manual kan, kita terbiasa ngeliat ada yang agent.com, ada yang nggak ya. Kalau yang klak-klak-klak gitu tuh. Boleh diulangin, Bu. Ada yang apa? Agent.com. Iya. Komisi ya? Untuk lihat yang komisinya itu, kalau yang pakai entry yang klik-klik-klik itu tuh kelihatannya di mana sih, Mbak? Kalau saya kan pakai cert nih, Bu. Cuma nanti saya kasih lihat ikonnya aja ya, Bu. Ini, bentar. Oke, Ibu. Halo? Halo? Bisa nggak? Mas, jangan di-mail. Oh, udah. Oke. Udah, ya. Untuk komisi, kalau di sini udah pasti nol ya, Bu. Jadi, komisi tetap pakai entry yang issued. Tetap yang pakai KP berapa, KP berapa itu. Cuma, kalau Ibu mau lihat dari entry yang cryptic-nya, eh sorry, graphically-nya, ini ada yang di sini. Ini nggak bisa saya klik ya, Ibu. Karena ini saya di-church. Jadi, di sini nggak bisa. Nah, untuk markup icon yang gear. Gear ini sebenarnya fungsinya untuk markup. Kemudian komisi di sini, dia sudah pasti gray off. Karena di situ udah pasti nol komisinya. Jadi, untuk masukin komisi, Ibu bisa gimana nih? Masukin yang entry issued. Seperti biasa aja, manual. Karena issued kan untuk yang graphically belum bisa, Bu. Jadi, pakai yang manual aja. Yang KP, ND, KP berapa gitu. Tetap masukin yang manual. Nah, di sini juga ada sumber fair nih, yang pita ini. Nah, private kah, farex kah, di situ. Atau seperti di sini. Gitu, Ibu Kamelia. Jadi, kalau mau masukin komisi, tetap pakai entry issued yang biasa. Jangan pakai yang di itu. Itu cuma buat ngelihatnya aja. Tapi udah pasti gray off sih kalau di situ. Kalau di situ, sudah pasti gray off. Oke, Ibu Kamelia. Halo, Ibu. Ibu, apakah sudah jelas? Kalau yang ada komisi, berarti dia munculnya kayak gimana? Kan tadi kan kalau dari... Kalau di situ, sudah pasti gray off sih, Ibu. Kalau di graphically-nya, di situ sudah pasti gray off. Nggak mungkin ada tulisan, ada komisinya di situ. Jadi, komisi tetap Ibu harus balik ke airlines-nya. Terus, untuk input komisinya, tetap pakai issued yang entry biasa, Bu. Yang ND, KP. Iya, gitu. Ya, dah. Satu lagi, Mbak. Kalau untuk check yang sinkron dengan airlines sudah belum, itu masih kayak yang lama atau gimana? Kan biasanya kalau misalnya SQ, change QSQ, kode peking. Iya, masih, masih, masih yang lama, Bu. Belum support yang graphically-nya. Jadi, masih tetap pakai entry yang manual yang lama. Oke, Bu. Iya. Oke, Ibu ada lagi? Mungkin? Dari Ibu Bapak yang lain, silakan. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ibu Suci, ya. Bu Suci, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dibuka aja, silakan. Kalau mau ditanyain. Halo, Mbak Ira. Iya, Bu. Suci, ini, tadi kan untuk booking-booking tuh. Tapi untuk setelah udah jadi kode booking, kalau mau rubah, mau apa, harus ke yang biasa, yang nggak bisa pakai grafik lagi? Bisa, Bu. Pakai grafik yang tadi saya contohin kan di bawahnya. Sebentar ya. Kalau kayak mau nambahin nama gitu loh. Kan misalnya kan infant-nya belakangan nih, booking-nya udah issue dulu, orang dewasanya terus baru mau nambah. Kayak gitu-gitu. Bisa. Yang tadi, Bu, yang traveler name. Kan ada tuh, Ibu, traveler name. Terus, Mas, klik edit. Coba sebentar ya, saya buka dulu. Selamat menikmati. Sebentar ya, Ibu, ya. Saya buka ininya dulu, chart-nya dulu. Soalnya tadi saya bikin Pianara di chart. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya, saya recordings. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Terima kasih. Halo, selamat sore Bapak-Ibu, saya dengan Dewa. Ini sambil nunggu Mbak Ira buka untuk sistemnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh pertanyaan selanjutnya? Mbak Dewa, saya Anita. Dan siapa ini? Halo, Bu Anita. Saya mau tanya dong, kan nanti kalau setahu saya NDC-nya SQ kan ini akan ada di Cyber 360. Iya. Betul nggak? Nah itu nanti kontennya sama seperti tadi Mbak yang dipraktekan oleh Mbak Ira atau nanti ada berbeda? Karena kan nanti SQ itu ada add-on-add-onnya kan yang bisa kita jual ke klien. Untuk NDC nanti kita info lagi, Bu, yang terbarunya. Oh, belum ada berarti ya Pak ya? Belum ada sampai saat ini untuk informasi NDC belum ada. Jadi kalau sudah ada informasi terbaru, nanti kita sharing ke teman-teman bayi Bu Ana. Oke. Kalau yang kuantas Mbak, kuantas kan seingat saya udah NDC juga kan? Kantas sudah. Kantas SQ. Iya, maksudnya kalau yang kuantas itu di sistem Cyber 360 berarti masih tetap sama ya? Nggak ada yang berbeda ya? Nggak ada. Belum ada yang berbeda. Cuma SQ aja mungkin ya yang nanti akan berbeda ya? Betul. Jadi nanti kalau ada yang terbarunya kita sharing lagi ke teman-teman bayi Bu Ana. Paling yang terbaru sampai saat ini di S360 yang si graphical ini. Oh gitu. Tapi kan sebetulnya graphical view ini pada saat di Cyber Red juga kan udah ada di workspace, Mbak? Iya, yang dulu ya, Pu ya. Cuman sekarang lebih ditampilkan lah. Oh gitu. Ini maksudnya bandwidth-nya besar nggak, Mbak? Bandwidth? Iya. Maksudnya loading-nya akan lama sekali nggak? Oke, sebentar. Bandwidth ya. Oke, bandwidth. Betulnya ada technical kita nih dengan Mas Pak Ibu. Sebentar. Mas Pak Ibu boleh nyambung, Mas Pak Ibu. Halo, Mas Pak Ibu. Halo, Mas Pak Ibu. Halo, Mas Pak Ibu. Sambil menunggu Mas Pak Ibu, tadi saya mau menjawab pertanyaan Ibu Kamelia ya. Mas Pak Ibu dulu. Mau Mas Pak Ibu? Iya, Mas Pak Ibu boleh silahkan. Mas Pak Ibu dulu silahkan. Iya, Mas Pak Ibu. Iya, Lu sama. Sorry. Untuk minimum bandwidth-nya bisa dicek di sini. Kelihatan di slide-nya ya? Kelihatan. Oke, bentar ya Pak. Saya foto dulu ya. Iya, boleh. Nanti boleh di-share juga sama Mbak Dewa. Nanti di-share juga sama Mbak Dewa di meeting not, Bu. Oh, boleh-boleh. Nanti kita bisa cek sama bagian IT kan, nanti ada apa ada. Maksudnya, nanti takutnya kita kalau anak-anak semuanya berbarengan pakai ini, apakah nanti akan berpengaruh gitu loh. Kecepatan kerjanya gitu loh Mbak. Iya, nanti kita share ya Bu. Oke, oke. Thank you. Nanti meeting not bisa diakses atau nanti biasanya meeting not itu akan di-email. Oke. Tapi di hari berikutnya. Besok mungkin kita, Senin mungkin Bu ya nanti di-email. Boleh-boleh, makasih ya. Iya, makasih Ibu. Oke, tadi Ibu Kamelia menanyakan yang nama ya, untuk ngedit nama. Ini saya buka lagi PNR-nya. Oke, kemudian Traveler Information di situ. Diklik Traveler Information-nya. Kemudian di situ klik edit. klik edit di sini. Atau klik add dulu, boleh di-add. Jadi di sini saya ulang, masuk ke Traveler Information. Kemudian klik add-nya. Kemudian di sini masukin namanya, untuk invent-nya tadi. Gitu. Seperti itu Ibu Kamelia. Oke, oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin dari Ibu Bapak lain yang ingin bertanya, boleh try scan aja. Nanti dibuka aja mic-nya. Mayra. Iya, Bu. Esther, Penduk Indah. Iya, selamat sore Ibu Esther. Ya, Mayra, aku tanya dong, ini saya lagi coba-coba ya, klik-klik kalau saya retif booking-an yang sudah ter-issue. Untuk print ticketing-nya tetap ke Red Apps ya, yang e-tipper-nya. Untuk apa Ibu, Maaf? Untuk e-tipper-nya harus tetap ke Red Apps di kanan kan? Ya, benar, benar Ibu. Masih tetap sama maksud saya. Masih, masih yang e-tipper-nya ada di Red Apps. Ah, oke. Masih pakai entry yang lama. Nah, tadi yang untuk kalau child atau infant kan tadi cuma nama reference kan cuma isi salah satu ya optional child age atau name preference. Atau dua-duanya boleh, Bu. Nah, untuk tanggal lahir itu tetap muncul pertanyaannya, next-nya ya, Mbak, ya kalau saya cek tadi. Kalau Ibu mau ke tanggal lahir, nih ya Bu, ini masih kelihatan kan lah layar monitor saya. Kalau ke tanggal lahir kan dia masuknya ke FFR, Bu. Iya, enggak? Nah, di sini kan ada display, di sini kan ada tulisan display, ini. Ini di klik seperti ini, terus Ibu masuk ke SSR nih yang di bawah. Oke. Nah, di sini di klik SSR-nya, nanti Ibu bisa masukin tanggal lahir di situ. Ah, oke. Jadi langsung keluar, harus display SSR-nya ya. Betul. Atau Ibu kalau mau ke home, klik home-nya, terus di sini kan ada SSR. Terus di add. Nah, di sini. Oh, itu option-nya. Terus masuk infant slash child. Invant slash child. Nah, di sini masukin deh. Misalkan mau child-nya, nanti muncul kayak gini. Oke. Masukin di sini tanggal lahirnya berapa. Misalkan saya tanggal lahirnya di sini. Misalkan ya ini ya Bu. Udah, tinggal di add to PNR. Gitu. Oke. Iya. Untuk masukin tanggal lahir. Ya. Oke, makasih Maira. Selesa, ada lagi mungkin yang lain? Yang ingin ditanyakan, silakan. Mbak Ira, saya Syuhwah. Oh iya Ibu Syuhwah, gimana? Mau nanya dong yang tadi yang mengenai trip proposal. Iya. Kan katanya kalau itu harus daftar dulu ke Masakti. Sakti. Iya. Kenapa ada biaya? Sepertinya gitu Bu. Kira-kira free buat Bayu Buwana. Jumlah lagi bisa ngobrol-ngobrol lah sama Masaktinya. Iyalah, Bayu Buwana kan pemakai seber. Iya, Ibu nanti ngomongin langsung aja ya. Ada kebetulan ada Masakti. Masakti. Halo Masakti. Masakti ada di tempat kah? Masakti. Nggak ada di tempat ya? Nanti Ibu bisa langsung ke Masakti aja. Masaktinya kabur kali ya? Kalau urusan payah membayar, kabur ya? Udah tahu mau ditanyain, kabur. Nggak Bu. Bisa lah mungkin di ngobrolin lagi sama Masakti ya Bu. Nanti ya Bu. Mbak, untuk yang kalau masih pakai manual comment. Iya. Kita masih bisa pakai WPNI? Bisa Bu. Oh bisa ya? Bisa. Soalnya kalau buat air shopping, oke lah pakai yang graphical ya. Kalau buat entry-entry, aduh lambretto banget. Iya, enakan yang manual ya Bu. Boleh di sini masih bisa dipakai. Silahkan Bu. Entry apapun di sini masih bisa dipakai. Ini khusus untuk kalau yang manual, sama seperti di Workspace. Iya. Cuma tampilannya kayak walklight ya? Iya, tampilannya jadi tampilan baru gitu jadinya Bu. Oke Mbak, makasih. Tapi entry apapun sama seperti yang Ibu pakai di SRW di situ. Oke. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari siapa Ibu Bapak? Silahkan. Langsung di-unmute aja mic-nya. Mbak Ira. Iya, Bu. Dengan siapa? Dengan Alin, NCB. Iya, gimana? Kalau buka cue di grafik? Cue tadi adanya yang di sini nih Bu. Nih. Iya. Tapi belum bisa, tadi kan saya udah kasih tau, belum bisa dipakai di sini ya. Karena masih on progress. Jadi kalau mau buka cue, masih seperti biasa aja di manual. Masih yang manual. Soalnya yang di-on progress di sini masih di on progress. Adanya di sini letaknya nanti. Oke deh. Iya, Ibu. Jadi untuk sementara masih pakai yang manual aja untuk check cue. Mbak Ira, sorry, ini suci lagi. Iya, Bu. Gimana? Saya mau make sure, ini kan saya juga lagi sambil nyoba-nyoba. Di sini kan biasa kalau booking itu harus masukin starnya, company punya star dulu. Nah, itu nggak bisa ya pakai grafik. Cyber profile ya, Bu? Iya. Cyber profile-nya tapi yang bukan profile kita ya, profile client. Bisa, Bu. Di-edit aja. Kan di sini nih. Letaknya kan di sini dia, Bu. Bukanya gimana tuh? Karena kan kita tarik namanya dari situ. Jadi kita nggak ngetik nama lagi. Sampai bentar ya, Ibu ya. Nah, di sini new profile, Bu. Ibu klik new profile-nya. Kan ini ada profile ya di atas nih. Kelihatan nggak, Bu? Maaf. Nanti langsai ya. Iya. Kan kelihatan ya. Klik profile. Terus Ibu save-nya di sini, new profile. Nah, di sini Ibu edit dulu nanti. Sama seperti edit yang lama. Masukin di sini. Misalkan nama tamu kan, Bu. Berarti traveler. Terus namanya di sini apa. Terus di sini. Seperti edit. Ibu biasa kalau masukin cyber profile. Nge-save cyber profile. Oh. Iya. Seperti biasa. Saya coba dulu deh. Nah, jadi di sini nih, Bu. Di sini kan ada profile. Terus di new profile. New profile-nya di edit. Misalkan traveler. Atau misalkan kalau agency kan biasanya udah otomatis ke save sama teman-teman helpdesk ya. Kalau teman-teman helpdesk cut over, otomatis agency itu di save-in sih sama mereka. Kalau cut over. Tapi kalau misalkan nama tamu, misalkan ibu ke traveler sini aja. Habis itu di edit-edit-edit. Nanti continue. Nanti di save. Gitu. Terima kasih, Ibu Suki. Ada lagi mungkin dari yang lainnya? Mbak Ira. Iya, Bu. Dengan ibu siapa? Ini terima kasih, Ibu Ibu Nargadiah. Mbak Ira nanya dong. Boleh. Kalau input tadi kelewat ya yang di traveler profile-nya itu. Kalau input email itu dimananya sih, Mbak? Pada saat. Oh, email. Email. Iya, pada saat. Saya buka lagi ya, Bu. Iya. Email, Ibu, Bapak kalau mau pakai 3CTCM, 3CTCE boleh, masih sama. Tapi di sini kan ada nih. Iya. Nih email. Iya. Terus di app. Oke. Atau kalau mau pakai manual, entry-nya masih sama. 3CTCM, untuk mobile, 3CTCE, untuk email, formatnya juga masih sama. Seperti yang lama. Oh, oke. Jadinya di travel information semuanya, kayak apis juga di travel information ya semuanya ya. Apis, di sini masuknya ke security information, Bu. Kalau apis, Bu. Oke. Di sini, security information, di klik. Nanti dia ada apis nih di sini, Tuh. Nah, ya. Ada di situ. Oke. Oke, Ibu. Ada lagi? Silakan kita ngasih buka sesi tanya jawabnya. Ibu Bapak mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, langsung ngomong aja. Ya? Oke. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini time limitnya yang dari Erlan 20 Juni jam 23.00 Waktu Jakarta kalau enggak akan di cancel Ini keterangannya Jadi bisa dicek di history book Ini time limit yang dari Erlan Oke oke Iya oke Ada lagi mungkin Kita masih buka sesi tanya jawabnya Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang lain Mbak Ami Dan Mbak Ami akan Bantu menjelaskan mengenai NDC di SR 360 Gak usah Langsung aja Oke Mbak Ami silahkan Selamat sore Bapak Ibu Saya Ami Mohon maaf agak sedikit join disini Tadi terkait dengan NDC Di SR 360 ya Kalau untuk yang berlaku sekarang kan Yang seperti sama-sama kita ketahui Untuk Kantas itu adalah QDP ya Atau Kantas Direct Sorry Kantas Distribution Platform Tapi kalau misalnya Kedepannya Yang saya tahu itu SQ itu akan Memperlakukan NDC Kalau untuk saat ini Belum Ada sih infonya Diberlakukan itu NDC Perkapan Tapi menurut Informasi dari Head Office kami SR 360 Nantinya akan mendukung Proses NDC Yang akan diberlakukan Oleh Erlan Kalau misalnya ditanya Tampilan NDC nya Nantinya akan Dimana Mbak Nah Disini kebetulan Masih belum ada Karena memang Sampai dalam Saat ini kan Erlan Sebelum ada yang Mengimplementasikan Terkait NDC ya Untuk di Indonesia Jadi Jika Kedepannya mungkin Erlan Akan Memperlakukan NDC Platform NDC itu Akan Nempel di SR 360 Cuman posisinya Dimana Saya tidak bisa Menginformasikan Karena memang Sampai dengan Saat ini Kita Masih Belum Tersedia Untuk platform NDC Karena memang Belum ada Erlan Yang memperlakukan NDC di Indonesia Itu sih mungkin Tambahannya Dari saya Oke Mbak Ami Terima kasih Selamat Bapak Ibu Ada yang mau ditanyakan lagi Sebelum kita Menutup sesinya Cukup Oke sepertinya Tidak ada Ibu Ira Silahkan Oke Ibu Bapak Cukup Apa ada yang Mau ditanyakan lagi Silahkan Jika ingin Mau ditanyakan lagi Musyua Ada Mas Sakti Ini mungkin ada yang Mau ditanyakan Atau mau langsung aja Langsung direct Mas Saktinya Bu Ya kasih tau aja Tadi Trip proposal Free Untuk Bayi Ibu Ana Apa Bu Trip proposal Jangan berada Nggak denger dong Memang Nggak denger Bu Ya Allah Dari tadi Salah mulu deh Itu trip Proposal Otomatik Kedaftar dong Bayi Ibu Ana Itu seterusnya Ada biayanya Bu Cuman kalau Untuk Bayi Ibu Ana Harganya Nggak pulang Ya kamu nih Gue sama Bu Lora deh Nanti kita bicara lagi Kalau itu Bu Oke Baik Kalau gitu Terima kasih Untuk Sosialisasi Hari ini Jika memang Tidak ada yang Ditanyakan lagi Sosialisasinya Saya tutup Mohon maaf Untuk Kekurangannya Jika memang Ada yang Ingin ditanyakan lagi Boleh silahkan Silah Boleh Ibu Bapak Boleh diaktifkan Kameranya Kita selfie Silahkan Kameranya Kita mau foto dulu Nih Ibu Bapak Kameranya Aktifin Kalau boleh Silahkan Tuh yang di kantor Cakep benar Tuh yang di kantor Kita mau bangsa ya Ini tak terjadi Boleh diaktifkan Silahkan Kameranya Satu meter Tidak boleh deket Iya nih Bapak B Kurang lipstick Kurang lipstick ya Mbak Dep Pakai kan Tapi Gak efek Pakai lipstick Gak efek Pakai pasungnya Gak apa-apa ya Oke 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 Satu Dua Tiga Sekali lagi ya Ibu Satu Terima kasih Ibu Soko semuanya Terima kasih banyak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Dewa Terima kasih Mas Paim Mas Paim Mas Mbak Dewa Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.